Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis 8.1 Kampus Seni Lukis Painting Explorer Bagaimana Cara membuat proposal Pameran Nah kebetulan alhamdulillah Beberapa Pekan lagi atau beberapa Bulan lagi Mas Andi dan Mas Mul Seniman Painting Explorer Akan berpameran Pameran duo, pameran berdua Pameran duet Insya Allah akan disenggarakan di Jogja Nah kali ini kita akan Mencermati Mendiskusikan bagaimana Mas Andi Dan Mas Mul membuat Proposal Proposal pameran, karena proposal itu Diperlukan ketika kita akan apply Ketika kita membuat rencana Pameran sendiri Dan kita akan mengajukan ke suatu Tempat ke galeri Misalnya maka Diperlukan proposal Nanti kita akan melihat Kita akan memberikan Beberapa pengertian awal dulu Tentang proposal Dan juga Nanti kita juga akan melihat Karya Mas Pauji Yang semakin lama Semakin canggih Dan kita akan Mendiskusikannya Baik Saya Presensi dulu Rekan-rekan Painting Explorer Ada Mas Ahmad Pauji Juga ada Mas Andi Asrianto Mas Hanfal Atau Mas Hanif Ada Mbak Maria Noemi Ada Mbak Ida Safian Ada Mas D. Kustrita Ada Mas Mul Dan ada Mas Congput Di kelas Sudah ada Mas Hanfal Atau Mas Hanif Dari Wonosobo Selamat malam Pak Deni Maaf saya belum Kirim karya Lagi tidak di rumah Dari kemarin Oke Mas Hanif Kita tunggu karya Selanjutnya Baik Rekan-rekan Kita Lihat langsung Kira-kira Mas Pauji Kalau Mas Pauji Biasanya Jam segini Masih banyak Pekerjaan Masih Banyak pelanggan Alhamdulillah Laris Mas Pauji Dan semoga Selalu laris Salon rambutnya Ini Proposal Yang dikirimkan Mas Mul Yang menerus Mas Mul Pamerannya Berdua Antara Mas Mul Dan Mas Andi Judul pamerannya Pameran Proposal Pameran duo Lukisan Pameran duo Lukisan Judulnya Omah Andi Asrianto Dan Mul Tanggal 23 November Sampai 30 November 2023 Di Coffee Shop And Gallery Coffee Macan Saya akan Memberikan Pengertian Dulu Tentang Proposal Dan Bagaimana Pengiriman Proposal Itu Proposal Teman-teman Alhamdulillah Mas Kostita Sudah hadir Mas Mul Sama Mas Andi Sudah hadir Belum ya Semoga Mas Mul Sama Mas Andi Sudah hadir Saya Semoga Sudah hadir Atau Alhamdulillah Mas Andi Sudah hadir Mas Mul Sudah hadir Apakah Saya Ke Mas Apa Kelukisan Dulu Tapi Mas Andi Sudah hadir Minimal Mas Andi Dan Salah satu Dari Mas Andi Atau Mas Mul Atau Tentang Proposal 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 Berasal Dari Kata To Propose To Propose Artinya Adalah Melamar Melamar Nah Sebagaimana Kita Mau Melamar Seorang Gadis Apa Yang Diperlukan Ketika Kita Melamar Seorang Gadis Berarti Yang Kita Perlukan Adalah Menunjukkan Bahwa Kita Memiliki Kualifikasi Yang Cocok Untuk Gadis Tersebut Untuk Wanita Yang Akan Kita Lamar Demikian Juga Kalau Kita Mau Melamar Pekerjaan Dan Kita Membuat Lamaran Surat Lamaran Atau Proposal Proposal Maka Kita Menunjukkan Diri Bahwa Kita Itu Memiliki Kualifasi Kita Qualified Kita Sesuai Dengan Pekerjaan Yang Kita Tuju Nah Terus Apa Berarti Kalau Di dalam Pameran Ya Kita Menunjukkan Tentang Siapa Diri Kita Apa Karya Kita Bagaimana Format Pameran Yang Akan Dilakukan Nah Itu Secara Umum Nah Secara Tampilan Kalau Kita Misalnya Mau Melamar Seorang Gadis Tadi Ya Kita Sudah Menunjukkan Bahwa Kita Itu Begini Begitu Kita Memiliki Ini Itu Kita Sudah Memiliki Pekerjaan Ini Dan Itu Tetapi Tentu Penampilan Kita Juga Perlu Diperhatikan Kita Mau Melamar Gadis Dengan Orang Tuanya Kita Datang Kesana Pakian Kita Tidak Kita Perhatikan Mungkin Gadisnya Menerima Wanitanya Karena Saking Terimanya Menerima Tapi Mungkin Orang Tuanya Tidak Terima Merasa Disepelekan Kalau Kita Datang Kesana Dengan Gelu Mandi Dengan Pakaian Campang Camping Sandel Jepit Ya Mungkin Bisa Diterima Diterima Karena Sedang Menyamar Menyamar Sebagai Gembel Padahal Seorang Sultan Misalnya Dalam Pengertian Sekarang Orang Kayak Nah Demikian Juga Di dalam Proposal Ini Kita Juga Perlu Menunjukkan Penampilan Penampilan Yang Yang Baik Penampilan Yang Nah Kalau Dalam Hal ini Berarti Penampilan Proposal Yang Profesional Tidak Asal-asalan Penampilannya Meskipun Di PDF Sekarang Kebanyakan Tempat Pameran Tidak Meminta Kita Memberikan Printout Yang perlu Diprint Dengan Berwarna Dengan Bagus Dulu Bagus-bagusan Kalau Bikin Proposal Sekarang Cukup PDF Tapi PDF Pun Itu Mesti Menunjukkan Tampilan Yang Profesional Tidak Layout Tidak Tidak Asal-asalan Tampilannya Diperbagus Nah Kalau Kita Lihat Sekarang Kita Masuk Ke Ini Materi Kalau Kita Lihat Ini Belum Saya belum Membahas Tentang Ini Saya belum Membahas Tentang Materinya Saya belum Membahas Tentang Isinya Tapi Saya Menampilkan Dulu Bahwa Ini Tampilannya Harus Proposional Ini Tampilannya Masih Masih Alakadarnya Tidak Belum Sama Sekali Belum Mencerminkan Suatu Tampilan Yang Serius Belum Menunjukkan Tampilan Yang Ya Yang Tampak Apa ya Tampak Benar-benar Kan gitu ya Dari Tampilannya Saja Nah Itu pertama Terus Saya Masuk Langsung Ini Saya Masuk Langsung Ke Ini Paling Terakhir Ini Belum Saya Ganti Oh Sudah Saya Masuk Langsung Ke Kata-kata Ini Akhir Kata Terima Kasih Atas Perhatiannya Telah Membaca Proposal Ini Kami Lampirkan Sebagai Data Dan Berhubungan Kasi Al Nah Yang Pengen Saya Katakan Ketika Kita Membuat Proposal Itu Tidak Tunggal Ini Bukan Bahasa Proposal Yang Penutupi Ini Ini Adalah Bahasa Surat Jadi Begini Teman-teman Ketika Kita Menyampaikan Proposal Itu Ada Dua Yang Kita Kirimkan Pertama Surat Yang Kedua Proposal Surat Itu Bahasa Surat Kami Kirimkan Proposal Ini Terus Terima Kasih Harapan Untuk Diterima Dan Sebagainya Nah Proposal Itu Yang Tadi Untuk Menggambarkan Tentang Kegiatan Ini Oke Sekarang Saya Akan Memberikan Contoh Proposal Terakhir Yang Digirimkan Painting Explorer Untuk Tempat Pameran Sebelum Pameran Berlangsung Pameran Yang Kedua Disrupsi Membumi Painting Explorer Juga Mengirimkan Proposal Nah Ini Ini Proposalnya Ini Proposalnya Tapi Sebelum Proposal Ini Juga Mengirimkan Surat Jadi Ada Dua Pertama Yang Dikirimkan Dua Yaitu Surat Surat Ini Gak perlu Gak Apa Apa Kalau Proposal Pribadi Hal Aja Gak Apa Langsung Kepada Misalnya Tadi Itu Kan Kopi Macan Kepada Owner Pemilik Atau JM Atau Manager Atau Apalah Tentang Pemilik Kopi Macan Itu Biasanya Sudah Ada Remukan Awal Kalau Belum Ada Juga Gak Apa Langsung Mengirimkan Menyatakan Bahwa Siapa Pengirimnya Misalnya Ini Menyatakan Painting Explorer Akan Berpameran Dan Untuk Lebih Jelasnya Mengirimkan Proposal Ini Suratnya Suratnya Nah Lalu Surat ini Dilampiri Proposal Nah Ini Proposalnya Saya akan Memberikan Gambaran Dulu Sekilas Bagaimana Kita Juga Perlu Memperhatikan Tampilan Proposal Terutama Di dalam Layout Ini Saya Memakai Tampilan Tampilan Wajar Tampilan Wajar Sebagaimana Di dalam Tulisan-tulisan Ilmiah Tulisan-tulisan Ilmiah Misalnya Dengan Font Yang Standar Kita Lihat Misalnya Ini Nah Saya memakai Font yang Standar Fontnya Terserah Karena Saya terbiasa Menulis Untuk Apa Urusan-urusan Kampus Saya pakai Time New Roman Tetapi Tidak harus Kalau ini Proposalnya Juga Tidak Proposal Yang Resmi Sebagaimana Kalau kita Mau Penelitian Misalnya Terus Dari Sub-sub-sub-babnya Ini Kita Buat Apa Konsisten Konsisten Kalau Misalnya Dikasih Angka Angka A B C Kalau Anaknya A Satu Anaknya Satu A Kecil Anaknya A Kecil Uruf Romawi Kecil Tapi Tentu Tidak Sampai Paling Banter Dari A Ke Satu Numbering Tentang Numbering Tentu Apa Yang Dibahas Di Dalam Apa Di Dalam Bab Ini Tergantung Kita Kita Apa Namanya Memberikan Gambaran Sejelas Mungkin Ini Yang Saya Tulis Adalah Jenis Kegiatan Bahwa Kegiatan Ini adalah Kegiatan Pameran Judul Konsep Pameran Terus Pesertanya Siapa Nah Profil Kenapa Profil Karena Ini kan Pameran Bersama Yang Diadakan Oleh Kampus Painting Explorer Maka Profil Saya Buat Gambar Itu Sangat Menentukan Atau Bisa Dengan Mudah Memberikan Gambaran Dan Sekaligus Menarik Perhatian Ini Profil Untuk Menunjukkan Bahwa Painting Explorer Bukan Hanya Sekali Sudah Pameran Ini Yang Pameran Kedua Maka Pameran Yang Pertama Ini Saya Eksplorasi Penyeleksian Karya Waktu Tempat Keuntungan Misalnya Jika Diperlukan Atau Kalau Sana Sudah Punya Aturan Yaudah Tidak Usah Ditulis Karena Ini Kerjasama Maka Saya tulis Seperti Itu Dan Yang Penting Adalah Karya Contoh Karya Dan Terakhir Tentu Saja CV CV Karena Apalagi Pameran Berdua Tetapi Karena Ini Pameran Bersama CV Saya Ganti Dengan Dengan Profil Nah Dari Situ Coba Kita Melihat Proposalnya Mas Mas Andi Mas Andi Dan Mas Mur Oke Saya Coba Baca Dari Awal Mas Selamat Malam Pak Denny Mohon Maaf Saya Belum Sempat Bikin Karya Lagi Oke Mas Samput Nah Ini Proposal Pameran Dua Lukisan Omah Nah Ini Tentu Perlu Dibedakan Dari Misalnya Proposal Terus Disepasi Pameran Dua Lukisan Omah Nah Tulisan Omah Dengan Pameran Proposal Pameran Lukisan Ini Perlu Dibedakan Dari Fontnya Atau Dari Ukurannya Atau Omahnya Ini Omah ini kan Judul Maka Perlu Dikasih Sepas Dikasih Petik Misalnya Seperti itu Jadi Bedakan Font Bedakan Font Antara Bedakan Font Atau Size Font Untuk 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 Hal-hal Penting Untuk Hal Penting Untuk Hal Penting Dalam Judul Ini kan Sebenarnya Judulnya Itu kan Proposal Pameran Dua Lukisan Omah Ini Sendiri Jadi Bedakan Font Atau Size Font Atau Atau Beri Petik Pada Omah Omah Ini Kayaknya Sepilih Tetapi Perlu Diberhatikan Tadi kan Wajah Wajah Nah Alhamdulillah Mas Sudah Hadir Wajah Nah Termasuk Ini Ini Tidak Perlu Segede Judul Kan Apa Alamat Tanggal Ini kan Tidak Perlu Segede Judul Contoh Lagi Misalnya Memberikan Memberikan Center Center of Interest Di dalam Lukisan Center of Interest Judul Ini Andi Asrianto Bisalah Dibuat Seperti Judul Ini Saya Komentari Disini Size 1 Size 1 Lebih kecil Size 1 Lebih kecil Oke Mohon maaf ya Kalau Apa Kalau Dilimet Seperti Ini Mungkin Mas Konsultasi Skripsi Tidak Apa Biasa Kalau Ada Mahasiswa Tidak Pekerjaan Saya Begini Tapi Terus Saya Detail Tidak Apa Oke Ini Juga Ini Ini Kan Masih Judul Ini Judul Dibuat Ini Apa Spasinya Ini Diperhatikan Spasinya Diperhatikan Ini Kan Mas Bikin Ini Bikin Dengan Word Coba Kalau Spasi Terlalu Tinggi Seperti Ini Terlalu Luas Antara Satu Ketika Di Enter Itu Dimainkan Layout Saya Beri Contoh Sekalian Sebentar Semoga Bisa Tampak Biar Biar Sekalian Sebentar Mohon maaf ya Detail Teman-teman Yang lain Juga Tidak Apa Kita Saling Belajar Bersama Saling Belajar Bersama Biar Teman-teman Yang lain Kalau Membuat Proposal Juga Juga Bisa Oke Ini Sekarang Saya Beli Contoh Gini Nah Misalnya Kan Gini Ini Saya Saya Besarkan Dulu Ya Jalurlah Begini Nah Misalnya Gini Andi Asrianto Biasanya Kalau Strip Kalau garis miring Itu Tidak Di Andi Asrianto Dan Molenya Itu Tidak Di Dispasi Maka Lebih Enak Pake Strip Aja Karena Ini Bukan Atau Nah Seperti Saya Mau Menyampaikan Ini Dulu Ya Mau Menyampaikan Tentang Sepasi Karena Begini Terutama Saya Ambil Dari Mas Ini Pelajaran Ini Pelajaran Word Gak Apa Ya Mohon maaf Kalau Terlalu Detail Ya Tapi Tidak Apa Biar Teman Teman Tau Ini Saya Cuma Mau Ngomong Tentang Sepasi Karena Ini Sekali Lagi Terkait Dengan Perwajahan Perwajahan Itu Sangat Penting Ini Misalnya Ini Sedikit Aja Ini Sedikit Aja Aduh Nah Ini Ini Saya Hapus Aja Nah Ini Teman Temannya Ini Kan Spasinya Taruh Ini Saya Kasih Spasi Satu Nah Ini Semuanya Saya Kasih Spasi Satu Tetapi Antar Paragraf Ini Terlalu Panjang Terlalu Panjang Maka Teman Teman Tinggal Di Kontrol A Terus Layout Ini Nah Ini Biasanya Di Angka 8 Nah Ini Di Nol Kan Nah Seperti Ini Biar Spasinya Nol Semua Mengontrol Mudah Ini Misalnya Dikasih Misalnya Gini Dipul Terus Taruhlah Ini Kalau Sudah Dikasih Petik Ya Tidak Tidak Terlalu Gede Tidak 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 Seperti ini Kan Lebih Lebih Enak Lebih Apa Ya Ditonton Lebih Nyaman Oke Sekarang Kita Kembali Ke Kembali Ke Sini Lagi Kembali Ke Sini Mana Tadi Google Google Nah Ini Oke Ini Oke Kita Baca Ini Jadi Tolong Layoutnya Diperhatikan Pinggir Pinggirnya Juga Jangan Terlalu Mepet Ini Terlalu Mepet Kita Lihat Lagi Teman Teman Bisa Lihat Buku Buku Atau Katalog Atau Layout Layout Cetakan Buku E-book Dan Bagainya Agar Bisa Memperhatikan Layoutnya Kalau Terlalu Mepet Dengan Gede-gede Gitu Ya Nggak Enak Ada Space Di pinggir Gitu Ya Diperhatikan Berarti Saya komentari Begini Ini Saya komentari Perhatikan layout Perhatikan layout Spasi Dan Margin Margin Atas Kiri Kanan Atas Bawah Atas Bawah Diperhatikan Omah Omah Adalah Istilah Jawa Omah Adalah Istilah Jawa Omah Adalah Istilah Dari Bahasa Jawa Yang Secara Harbiah Berarti Rumah Ini Omah Disini Italik Miring Ini Ini Miring Miring Karena Ini Bukan Bukan Judul Sedang Menerangkan Umah Bukan Judul Miring Atau Italik Italik Yang Berarti Rumah R Tidak Kapital Tidak Kapital Detail Banget Ya Nggak Apa Ya Mohon Maaf Ben Ben Api Sisal Aku Pengen Jadi Jadi Bagus Tapi Sebelum Saya Teruskan Ini Bukan Latar Belakang Ini Bukan Latar Belakang Ini Adalah Tema Pameran Dan Sebagainya Terus Disini Ada Tadi kan Saya Sudah Lihat Disini Ada Namanya Konsep Pameran Pameran Ini Diselenggarakan Sebagai Sanan Perkenalan Senaman Panjang Explorer Dan Sebagainya Nah ini kebalik Ini Ini latar belakang Dan ini adalah Konsep pameran Nah Ini Saya Komentari Latar Latar belakang Dan konsep Terbalik Terbalik Nah Sekarang saya Ceritakan dulu Tentang Apa itu Latar belakang Apa itu Latar belakang Begini Kalau Misalnya Saya cerita dulu Latar belakang Misalnya Saya Saya datang Ke rumahnya Masmul Misalnya Saya datang Ke rumahnya Masmul Terus Saya cerita Begini Tiba-tiba Saya datang Ke rumahnya Masmul Tiba-tiba Saya bilang Gini Masmul Mana Tongkatnya Masmul Mana Tongkatnya Masmul Pasti Bingung Kan Maksud Tiba-tiba Kok tiba-tiba Datang Tidak pernah Ngomong apa-apa Tidak pernah Cerita Kok ujung-ujung Mana Tongkatnya Minta Tongkat Maksudnya Apa Tongkat Apa Nah Kalau saya Memberikan Cerita terlebih Dahulu Yang itu Nanti Disputar belakang Itu Membuat Masmul Tahu Misalnya Cerita Masmul Dulu Ternyata Mbah kita Mbahnya Masmul Dan Mbahnya Saya Itu Ternyata Dulu Bersahabat Dan Dulu Sama-sama Berjuang Melawan Belanda Melawan Penjajah Belanda Nah Tetapi Pas Perang Dengan Belanda Mbah saya Itu Tertimbak Tertimbak Dan Sebelum Terbunuh Itu Memberikan Wasiat Memberikan Pesan Kepada Mbahnya Masmul Bahwa Wah ini Karena Mbah saya Itu punya Tongkat Wasiat Tongkat Kesayangan Tongkat Kesayangan Tongkat Cakti Misalnya Mbah saya Itu bilang Ke Mbahnya Masmul Ini Tolong Disampaikan Besok Ke Cucuku Tolong Disampaikan Ke Cucuku Nah Terus Mbahnya Masmul Itu Merawatnya Ketika Mbahnya Masmul Punya Anak Juga Punya Anak Juga Diberitahu Juga Ketika Bapaknya Atau Anaknya Mbahnya Itu Punya Cucu Berarti Diberitahu Cucunya Masmul Nah Dengan Demikian Masmul Sekarang Yang Membawa Tongkat Itu Nah Kalau Begitu Saya Ke Tempat Masmul Ke rumahnya Masmul Belang Mas Mana Tungkatnya Nah Itu Masmul Akan Tahu Oh Maksudnya Tongkat Mbahnya Tadi Yang Harus Disampaikan Karena Wasiat Jadi Latar Pulakang Itu Adalah Memberikan Gambaran Memberikan Gambaran Nah Sekarang Kalau kita Lihat ini Oma adalah Isra dari Jawa Ini adalah tema Pameran yang kami Angkat berdua Kata Oma Yang diucapkan Selama Memberikan Suatu sensasi Menarik Bukan berarti Alasan Blablabla Ini Adalah Konsep Pameran Itu Sendiri Konsep Pameran Sementara Kalau Ini Itu Latar Belakang Latar Belakang Itu Apakah Pelu Di Apa Pelu Mana tadi ya Latar Belakangnya Yang disini disebut Konsep Nah ini ya Ini latar Belakang Konsep Pameran Adalah Pemikiran Yang Melandasi Pameran Itu Kalau ini kan Latar Belakangnya Nah apakah Latar Belakangnya Perlu Dibuat Ya bisa Perlu Bisa Tidak Mungkin Di Apa namanya Di Kira-kira Misalnya Latar Belakangnya Bahwa Pameran Ini adalah Pameran Yang Diadakan Oleh Dua Seniman Painting Explorer Pameran Ini digelar sebagai Sarana Perkenalan Seniman Painting Explorer Kepada Kelayai Umum Sebagai Sarana Diskusi Dan langkah Awal Untuk menunjukkan Gakasan Seni Yang Lebih Luat Kedepannya Misalnya Atau Pameran Kalau Spesifik Ini Kurang Spesifik Misalnya Pameran Ini Digelar Oleh Dua Seniman Painting Explorer Atau Dua Mahasiswa Painting Explorer Sebagai Sarana Dan Sebagainya Itu Itu Bisa Ini Berarti Saya Seperti Begini Ini Adalah Ini Adalah Latar Belakang Latar Belakang Latar Belakang Gitu Tapi Bisa juga Langsung ke konsep Juga gak apa-apa Konsep Misalnya Kalau gak Mau Kan Gini Sebagaimana Yang sering Saya Sampaikan Juga Bahwa Kita Menukik Ke Persoalan Awal Itu Akan Lebih Memberikan Apa Atensi Akan Memberikan Perhatian Kepada Orang Yang Kita Tuju Kalau Di Dalam Video Kita Sebut Huk Kalau Kita Mau Ngomong Apa Apa Itu Kita Bicarakan Terlebih Dahulu Nah Ini Bisa Aja Yang Pertama Ini Adalah Kita Tulis Konsep Terus Nanti Latar Belakangnya Dicampur Disini Juga Bisa Misalnya Umah Adalah Blah 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 Ini Rancangan Memerakan Sesul Dan Sebagainya Ini Terus Disambung Dengan Latar Belakang Tanpa Menulis Latar Belakang Tidak 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 Capek Membaca Itu Cobalah Menulis Dalam Paragraf Paragraf Kecil Aja Agar Tidak Memberikan Kesan Lelah Pada Pembaca Pembaca Tulisan Dibagi Kedalam Beberapa Paragraf Paragraf Yang Masing Masing Paragraf Terdiri Antara Antara 3 Hingga 5 Kalimah Ini Strategi Penulis Agar Tampak Lebih Enak Dibaca Secara Visual Tulisan Secara Visual Layout Contoh Seperti Ini Saya Membagi Misalnya Konsep Pameran Coba Bayangkan Kalau Tulisan Ini Tidak Saya Bagi Dalam Paragraf Ini Dari Sini Kesini Saya Tulis Dalam Satu Paragraf Si Mojo Capek Si Mojo Kesel Banget Maka Ini Saya Bagi Bagi Saya Bagi Bagi Paragraf Satu Paragraf Itu Antara 3 Sampai 5 Kalimat Sudah Cukup Jadi Silahkan Ini Dibagi Dibagi Saya Baca Lagi Mana Ini Membarkan Satu Sese Menarik Bukan Tanpa Alasan Kami Mengambil Umas Sebagai Tema Pameran Kami Simbol Simbol Terdapat Di Dalam Terdapat Dan Yang Simbol Simbol Terdapat Dan Yang Terpampang Di Rumah Enggak Enak Ini Mestinya Simbol Simbol Yang Terdapat Dan Terpampang Di Rumah Jadi Yang Yang Di Yang Di Yang Terdapat Dan Terpampang Di Rumah Di Dipisah Di Rumah Di Meja Ini Biasa Khas Mahasiswa Itu Enggak Sering Di Yang Dipisah Dengan Yang Disambung Sering Terbulat Balik Di Rumah Sesuatu Yang Di Sebagai Kata Kerja Disambung Di Sebagai Penunjuk Tempat Dipisah Di Rumah Di Di Meja Di Kursi Di Pintu Itu Dipisah Ditendang Dimakan Diminum Itu Disambung Di Sebagai Di Ini Aja Bedakan Di Yang Dipisah Dan Disambung Ini Jadi Pelajaran Bahasa Indonesia Jadi Memang Sering Perlu Skill Untuk Seperti Ini Gak Apa Ya Namanya Kuliah Kuliah Memang Kayak Gini Di Rumah Seperti Unamen Kayu Tata Letak Setara Rancangan Bangunan Merupakan Sesuil Dari Seluruh Kepingan Makna Syarat Makna Umah Merupakan Tempat Ini Misalnya Bisa Dibagi Lagi Umah Merupakan Tempat Untuk Berbagi Kehangatan Di Dalamnya Ini Terdapat Keceriaan Memori Kebahagiaan Terdapat Curahan Emosi Keluh Kesah Ini Keluh Kesah Diberi Apa Bisa Diberi Bisa Tidak Tanda Hubung Amarah Senyuman Anak Tangisan Anak Dan Rumah Adalah Tempat Dimana Harapan Dan Impian Ditata Rapi Ini Titik Kalau Terlalu Panjang Seperti Ini Bisa Dipisah Anak Titik Itu Rumah Adalah Tempat Dimana Harapan Dan Impian Ditata Rapi Nah Ini Baru Disambung Ditata Rapi Ditata Rapi Disambung Umah Juga Kami Maknai Secara Filosofi Dan Psikologi Sebagai Dunia Yang Lain Bagi Kami Cerminan Dari Dunia Nyata Dimana Segalanya Masuk Kedalam Diri Dan Mengerucet Dalam Keingintahuan Dan Rasa Yang Mana Di Dalamnya Keingintahuan Dan Rasa Yang Mana Di Dalamnya Terdapat Juga Kehidupan Rahasia Kami Masing-masing Kami Juga Memaknai Umah Sebagai Sebuah Sinonim Ora Obah Ora Mama Ini Kalau Pakai Petik Disini Juga Petik Kalau Ini Bahasa Asing Bahasa Asing Itu Bisa Bahasa Yang Tidak Digunakan Di Dalam Teks Itu Secara Keseluruhan Bahasa Asing Itu Bisa Bahasa Luar Negeri Bisa Bahasa Daerah Disebut Bahasa Asing Ini Italik Bahasa Asing Termasuk Bahasa Daerah Itu Termasuk Bahasa Asing Kalau Di Dalam Penulisan Ilmiah Ialah Roda Kehidupan Yang Mana Setiap Perubahan Putaran Roda Menuntut Kami Untuk Terus Mengikuti Pergerakan Demi Pasien Kebransian Ini Anak Perlu Subyek Rumah Ialah Roda Kehidupan Ini Konsep Seluruhnya Konsep Dan Kalau Bisa Dimasukkan Bedanya Rumahnya Mas Andi Dengan Rumahnya Mas 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 Mal Saya Tulis Disini Gini Jika Mungkin Tambahkan Perbedaan Umah Umah Mas Andi Dan Umah Mas Mul Mas Andi Misalnya Akan Melihat Rumah Itu Secara Apa ya Secara Fisik Misalnya Sementara Mas Mul Melihat Umah Lebih Ke Arah Spiritnya Atau Semangatnya Atau Melihat Rumah Di Dalam Internal Diri Misalnya Seperti itu Ini Jika Mungkin Tetapi Kalau Kelamaan Ditinggal Aja Tidak Biar Bisa Segera Dikirimkan Biar Bisa Segera Dikirimkan Tidak Usah Terlalu Detail Tidak Tidak Yang Mereka Mereka Juga Tahu Seniman Dasar Pemikiran Mengolah Gagasan Dan Praktik Kemudian Diakumulasikan Sebenarnya Konsep itu Dasar Pemikiran Ini Jadi Satu Aja Ini Konsep Aja Jadi Latar Belakang Dasar Pemikiran Mengolah Gagasan Dan Praktik Kemudian Diakumulasikan Langsung Dinegosiasikan Oleh Kami Sebagai Seniman Dan Melihat Bagaimana Hal itu Bisa Menjadi Bentukan Statement Hingga Menjadi Acuan Kerja Dan Bagaimana Pelaku Seni Menemukan Nilai-nilai Di masyarakat Di keluarga Dan Individu Dibagikan Kembali Sebagai Sejarah Pelaku Manusia Secara Mencapai Penderitaan Manusia Lalu Dibringat Jenderal Ini Bisa Masuk Di Konsep Juga Bisa Masuk Di Latar Belakang Bagian Ini Bagian Ini Dapat Digabungkan Ke Latar Belakang Atau Konsep Atau Konsep Atau Konsep Terus Bentuk Kegiatan Ini Tadi A A A A Latar Belakang Atau A 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 B A A A A A B B A A A Kal Kita Baca dulu Main Event Menampilkan Karya seni Dua dimensi Berupa Lukisan Dengan Jumlah Kurang Lebih 30 Buah Lukisan Ukuran Berbiasa Dengan Tema Umah Yang Akan Dikuratori Ini Dikurasi Disambung Bisa Disambung Dikurasi Dikuratori Atau Dikurasi Di Atau Dikuratori Oleh dosen Seni Rupa Isi Gakata Selain Dosen Painting Explorer Channel Youtube Denny Junaidi Yang dimaksud Sebagai agenda Rutin Dari Perkulangan Kelas Ini Apa Meyangkan Apa Kan Yang dimaksud Sebagai agenda Rutin Dari Perkulangan Kelas Seni Lukis Advanced Painting Explorer Dan juga Sarana Ungkap Seniman Tentang Bagaimana Merespon Umah Dari sudut Bandang Masing-masing Ini Sudah Ini Bentar Saya baca Dulu ya Yang dimaksud Sebagai agenda Rutin Dari Perkulangan Seni Lukis Advanced Painting Explorer Channel Youtube Dan juga Sebagai Carian Ungkap Seniman Tentang Bagaimana Merespon Umah Dari sudut Pandang Masing-masing Yang kepenting Dalam Lukisan Lalu Dibakukan Kewada Pugis Dalam Ruang Pamer Yang Diharapkan Dapat Memulai Sensasi Kira Baru Kehidupan Pameran Dapat Diharapkan Menjadi Jaringan Ekspirasi Pendapat Merangsang Tentang Pameran Ini Dibuka Gini Mas Ini Terlalu Konseptual Untuk Persoalan Main Event Main Event Disini Ini Lebih Lebih Membahas Tentang Teknis Bentuk Kegiatan Nah Ini Bagian Ini Membahas Teknis Membahas Teknis Yaitu Pameran Dua DUNC Dikuratori Oke lah Masih Gak apa-apa Tetapi Ini Ini Bisa Ke Latar Belakang Ini Bisa Bagian Ini Bagian Ini Dapat Masuk Di Latar Belakang Latar Belakang Nah Latar Belakangnya Eh Sorry Waduh Lupa ya Belum Saya Pindah Sorry Tidak ada yang Telepon Biasanya Telepon Kalau Belum Tak Pindah Sampai Mana Tadi Assalamualaikum Pak Mohon Maaf Gambarnya Belum Diganti Pak Tidak ada yang Telepon Biasanya Ada yang Telepon Saya Ulangi Tadi Sampai Mana Bentuk Kegiatan Tadi Sampai Mana Aduh Konsep Pameran Tadi Sudah Latar Belakang Saya ulangi Sampai Dari sini Aja Bentuk Kegiatan Saya ulangi Dari bentuk Kegiatan Bentuk Kegiatan Ini Membahas Tentang Teknis Ini Membahas Tentang Teknis Jadi Menampilkan Karya Dua dimensi Berupa Lukisan Dengan Jumlah Di Kurator Ini Masih Oke Masih Bisa Dikurasi Masih Oke Tetapi Yang Dimaksud Agenda Rutin Ini Sudah Masuk Kelatar Belakang Jadi Untuk Bentuk Kegiatan Ini Adalah Persoalan Teknis Saja Ini Masih Bisa Untuk Main Event Pameran Ini Pameran Yang Akan Dibuka Kemudian Akan Dilanjutkan Dengan Agenda Gini Gak perlu Yang Ini Dihapus Saja Yang Dihapus Yang Dihapus Yang itu Kan Ada yang Dihangkan Menurunkan Membuat kalimat Itu menjadi Kalimat Majemuk Pameran Pameran Ini Akan Dibuka Oleh Seniman Agus Pakul Purnomo Kemudian Dilanjutkan Dengan Agenda Dilanjutkan Dengan Pembacaan Puisi Oleh El Suradio Dan Live Musik Oleh Anto Abri Oke Gitu Gak 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 Ini Kan Persoalan Teknis Menampilkan Karya Dua dimensi Dikulasi Oleh Deni Dinaidi Dosen Isi Dan Diteruskan Ini Nah Yang Ini Masuk Kelatar Belakangan Oke Terus Mana Selamat Malam Rekan-Rekan Khusus Maskus Khusus Mas Oke Mas 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 Terima kasih Nanti Kita bahas Karyanya Mas 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 Terus Side Event Tadi kan Main Event B Sekarang Side Event Diskusi Seni Dengan Seniman Painting Explorer Oke Waktu Kegiatan Pemeran Deguat 23 November Dan Akan Berlangsung Selama 7 Hari Oke Nah Kalau Gitu Waktu Kegiatan Ini Perlu Didetailkan Ini Perlu Detail Ini perlu Detail Side Event Itu Kapan Waktu Perlu rincian Side Event Kapan Pembukaannya Kapan Contoh Ya Enggak perlu Contoh Pameran Dikelar Misalnya Pameran Ini Dikelar Berlangsung Selama 7 Hari Oke Gitu Enggak Apa Dengan Rincian Pembukaan Sampai Sekian Pukul Sekian Side Event Sekian Nah Tanggal Ini Ya Teman Teman Kalau Memang Mas Mul Dan Mas Andi Sudah Sudah Deal Dengan Pihak Pemilik Lokasi Lokasi Pameran Pemilik Galeri Ya Sudah Dapat Ditentukan Tanggal Seperti Ini Kalau Belum Deal Bisa Diberi Keterangan Ya Jika Misalnya Keterangan Disini Jika Pada Tanggal Tersebut Galeri Macan Memiliki Agenda Waktu Yang Telah Diusulkan Ini Dapat Didiskusikan Misalnya Seperti itu Tempat Pameran Akan Dikelar Di KV Shop And Galeri Kopi Macan Pususan Dan Sebagi Pameran Tadi Sudah Saya Komentari Seperti Latar Belakang Contoh Karya Terlampir Sivit Terlampir Ini Penting Segera Dituliskan Penutup Akhir kata Terima kasih Perhatiannya Data Biografi Pameran Kami akan Senang Berpartisipasi Ini Ini Tidak Masuk Di Pameran Tetapi Di Surat Bagian Ini Tidak Masuk Di Proposal Tetapi Di Surat Pengantar Di Surat Pengantar Oke Nah Ini Nanti Bisa Dimasukkan Ke Surat Jadi Mas Mul Saya Awal Sudah Buka Belum Jadi Mas Mul Ada Dua Yang Perlu Dibuat Pertama Adalah Surat Surat Itu Menunjukkan Bahwa Ini Akan Mengirimkan Proposal Baru Setelah Itu Proposalnya Proposalnya Apa Bahasanya Bahasa Proposal Tadi Bukan Surat Oke Saya Kembali Ke sini Baik Mas Mul Jika Ada Pertanyaan Boleh Telepon Ya Jika Ada Pertanyaan Silahkan Telepon Tidak Apa Jika Masih Kurang Boleh Di live chat Boleh Telepon Baik Sekarang Kita Karyanya Mas Fauzi Kita Karyanya Mas Fauzi Minum Dulu Oke Kita Baca Karyanya Mas Fauzi Saya Tutup Pintu Dulu Ya Oke Alhamdulillah Mas Kalau Kurang Jelas Boleh Telepon Sekarang Kita Ke Karyanya Mas Fauzi Mas Fauzi Ini Karyanya Judulnya Mind Invention 85 X 125 Chat Akli Dikan Fas 2023 Peng Pemikiran Makhluk Bagus Mengambil Subjek Mentornya Termasuk Berani Dan Unik Ini Mas Fauzi Apa Yang Terjadi Di Dalam Kepala Di Dalam Pemikiran Dan Ini Nanti Saya Coba Apa Saya Coba Respon Konten Perang Perang Pemikiran Perang Yang Tak Kasat Mata Tetapi Bahaya Dan Dampaknya Nyata Kelugian Menjadi Kenisayaan Di dunia Nyata Bagi Korban Dalam Perang Ini Pada Perang Nyata Misil Rudal Tank Dan Nuklir Bahkan Jet Tempur Pun Ditembakkan Diterbangkan Untuk Membungi Hanguskan Lawan Diterbangkan Tetapi Pada Perang Pemikiran Amunisi Dua Tersebut Dikunci Sampai Jet Tempur Pun Asik Dalam Kandangnya Karena Cukup Dengan Pemikiran Pemikiran Negatif Yang Dibungkus Kemasan Positif Sebagai Amunisi Pihak Lawan Dalam Dapat Dijatuhkan Ini tema Yang sangat Menarik Bagaimana Perang Pemikiran Pemikiran Yang Apa Yang Rusak Sebenarnya Yang bisa Merusak Suatu Peradaban Dibungkus Dengan Apik Bisa Ini Bisa Apa Menjadi Ide selanjutnya Agar Lebih Jelas Secara Secara Bahasa Ungkap Nanti Coba Kita Bahas Lebih Lanjutnya Satu Persatu Berguguran Dan Layu Sebelum Perkembang Generasi Muda Penerus Peradaban Penyambung Estafet Kemajuan Agama Agama Dan Bangsa Terjelembab Kedalam Jurang Keburukan Terjebak Dalam Kegelapan Yang Mungkin Sampai Payung Hitam Mengantarnya Untuk Pulang Sedangkan Di Sisi Lain Para Pencuri Kekayaan Kekayaan Bangsa Begitu Leruasa Mengeruk Dan Yang Berharga Buah Dari Kemenangan Perang Pemikiran Pemikiran Muda Pemikiran Muda Menjadi Target Segar Untuk Dimangsa Termasuk Pemikiran Aku Yang Terlalu Asik Selfie Sehingga Lupa Bahwa Perang Sedang Berkecamuk Di Kota Maupun Di Desa Beruntunglah Generasi Muda Yang Dinaungi Cahaya Kebenaran Dalam Pemikirannya Insyaallah Mohon Koreksinya Pak Terutama Di Aspek Kebentukan Karena Saya Mengalami Kesulitan Ketika Mengatur Tonalitas Warna Monokrom Di Takril Yang Luas Bidang Warnanya Dan Aspek Aspek Lain Yang Tentu Bapak Lebih Bapak Oke Ini Menarik Sekali Dari Segi Konsep Menarik Dan Dari Segi Kemarin Sudah Saya bahas Sekali Dari Segi Warna Juga Menarik Bagaimana Mas Fauzi Mengkombinasikan Warna Warna Cerah Dengan Warna Warna Yang Dalam Birunya Yang Sangat Pekat Ini Dengan Warna Wana Cemelang Seperti Warna Pink Enggak Semuanya Berani Membuat Warna Pink Apalagi Untuk Konsep Konsep Yang Berat Seperti Ini Dan Ini Dari Segi Konsep Akan Sangat Banyak Yang Bisa Dikarap Fenomena Terkini Ketika Suatu Peradaban Benturan Antara Peradaban Nanti Kalau Misalnya Mau Mekesplorasi Mas Fauzi Bisa Membaca Buku Misalnya The Class Of Civilization Benturan Peradaban Yang Ditulis Oleh Samuel P. Huntington Sudah Ada Bahasa Indonesianya Judulnya Bencuran Peradaban Wah Itu Bagaimana Huntington Memprediksi Peradaban Kedepan Gitu Ini Sangat Menarik Nah Sekarang Dari Segi Bahasa Ungkap Saya pikir Mas Fauzi Juga sudah Mulai Menarik Membuat Misalnya Ada orang Main Handphone Terus Apalagi Ini Sedang Mabuk Di dalam Botol Dan sebagainya Ini Saya pikir Sudah Mulai Menggunakan Bahasa Bahasa Yang seperti Itu Tetapi Kalau Misalnya Mau Diperkuat Lagi Bahasa Ungkap Kan Tadi Kata Kuncinya Bagaimana Dibungkus Bagaimana Sesuatu Yang Buruk Itu Dibungkus Dengan Sesuatu Yang Baik Itu Bisa Jadi Menjadi Ide Menjadi Ide Untuk Diungkapkan Di dalam Bahasa Visual Sesuatu Yang Buruk Dibungkus Dengan Sesuatu Yang Baik Sesuatu Yang Buruk Itu Apa Yang Baik Itu Apa Secara Visual Bisa Diolah Lagi Nah Terus Yang Menarik Dari Subyek Meternya Adalah Ini Subyek Meternya Adalah Pemikiran Makhluk Pemikiran Apalagi Perang Pemikiran Bagaimana Memberikan Kesan Bahwa Ini Adalah Di Dalam Suatu Otak Di Dalam Suatu Bukan Bukan Landscape Bukan Landscape Tetapi Mindscape Landscape Pemandangan Alam Land Pemandangan Alam Ini Mind Pemandangan Di Dalam Otak Nah Itu Dimulai Dari Situ Bagaimana Kira-kira Di Dalam Otak Itu Ada Jurang Ada Lembah Ada Apa Yang Nuansanya Adalah Nuansa Di Dalam Otak Itu Bisa Menjadi Titik Tolak Untuk 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 Kebentukan Tadi Nah Kita Juga Bisa Memberikan Penekanan Penekanan Tertentu Misalnya Begini Ini Sudah Sudah Memainkan Gelap Dan Terang Misalnya Kita Bisa Lebih Mendramatisasi Objek Ini Ini Sedang Main Misalnya Main HP Dalam Gelap Ya Dari HP Ini Tampak Bercahaya Yang Terkena Cahaya Hanya Beberapa Biasanya Wajah Yang lain Gelap Gelap Itu Bisa Memberikan Apa Aksentuasi Aksentuasi Lebih Untuk Memberikan Penekanan Penekanan Terus Yang lain Adalah Mas Fauzi Meskipun Dengan Bahasa Pop Art Pop Art Seperti Ini Bisa Juga Lebih Menantang Diri Dengan Memberikan Karakter Yang Berbeda Antara Satu Objek Dengan Objek Lain Misalnya Kalau Kita Lihat Ini Ini Ada Botol Botol Transparan Sementara Ini Ada Cangkir Misalnya Ini Coba Di Di Studi Lagi Meskipun Ini Ada Unsur Sedikit Teknik Bloknya Di Studi Lagi Kira-kira Karakter Botol Yang Transparan Itu Seperti Apa Ini Mas Fawin Sudah Membuat Celingnya Ini Tetapi Facet Atau Apa Potongan Potongan Bentuk Di Botol Yang Bening Misalnya Bagaimana Dia Lurusnya Sedikit Melengkungnya Itu Perlu Di Perkuat Lagi Agar Meskipun Ini Tekniknya Podol Dengan Seperti Ini Tapi Karakter Antara Objek Satu Dengan Objek Yang Lain Tampak Berbeda Nah Coba Ada Baiknya Juga Mas Fawin Men Studi Cara Desainer Ini Penting Desainer Desainer Yang Menggunakan Bahasa Apa Namanya Kalau Di Apa Di Corel Itu Corel Itu Pakai Kok Coba Lupa Satunya Pixel Aduh Yang Kurva Kurva Itu Itu Sebenarnya Pakainya Teknik Blok Cenderung Teknik Blok Nah Tetapi Dia Bisa Memberikan Karakter Yang Berbeda Antara Satu Dengan Yang Lain Nah Mungkin Ada Baiknya Juga Mas Fawji Mengkaji Itu Bagaimana Seorang Desainer Menghadirkan Podoh Podoh Misalnya Dia Ada Botol Ada Teks Teks Dan Botol Nya Kan Sama Itu Dengan Apa Neneng Corel Tiba Tiba Lupa Yang Kurva Itu Kan Sama Tetapi Karakter Antara Teks Dengan Objek Dengan Botol Yang Terparen Itu Berbeda Itu Bisa Jadi Kita Menstudie Visual Dari Sana Bagaimana Seorang Desainer Itu Menggarap Karakter Per Objek Itu Nanti Akan Semakin Kuat Mas Fauzi Dengan Demikian Antara Botol Yang Transparan Dengan Tank Yang Dibuat Dari Baja Ini Berbeda Kalau Ini Masih Sama Antara Tank Dengan Botol Ini Dibuat Dari Bahan Yang Sama Itu Kalau Bisa Dieksplorasi Itu Semakin Semakin Mengerikan Semakin Luar biasa Ini Tapi Secara Keseluruhan Apek Banget Sudah Apek Banget Hanya Dari Komposisi Dari Sedikit Komposisi Kita Memang Melihat Ini Agak Turun Kebawah Melot Itu Karena Keseluruhan Kan Gelap Terus Center Of Interest Disini Karena Ada Warna Cemerlang Warn Monokromatik Tadi Bagaimana Untuk Sedikit Mengimbangi Agar Ini Tidak Terlalu Kebawah Bisa Yang Disini Dikasih Ini Sebenarnya Sudah Ada Beberapa Mas Memberikan Sedikit Objek Objek Tertentu Bisa Jadi Dengan Semacam Bocoran Bocoran Nah Ini Kalau Yang Di Ini Saya Sekarang Ke Cahaya Dan Warna Sendar Itu Pelajaran Cahaya Cahaya Saya Carikan Cahaya 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 Bayangan Dan Cahayanya Bayangan Dan Cahaya Kita Langsung Ke Karyanya Nah Ada Yang Rembrand Ya Yaudah Ini 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 Kan Beberapa Center Of Interest Di Bawah Seperti Ini Cuma Kalau Mas Bayu Lebih Kebawah Lagi Tapi Beberapa Ada Semacam Dalam Tanda Petik Bocoran Bocoran Atau Pengikat Atau Penyeimbang Di Beberapa Tempat Ini Misalnya Ini Kan Ada Sedikit Cahaya Disini Juga Disini Tetapi Tidak Sekuat Yang Ada Di Center Of Interest Itu Jadi Seakan Dia Menarik Agar Ini Tidak Terlalu Kebawah Saya carikan Lagi Contrast Nah Ini dia Contrast Nah Ini Kontrast Nah Ini Sering Saya Sampaikan Nah Bagaimana Membuat Komposisi Dengan Kontrast Nah Ini Kan Ini Kan Ke Ke Mana Namanya Ke Kiri Kan Kalau Mas Fahy Tadi Kan Kebawah Tetapi Disini Dikasih Sedikit Bocoran Di Sebelah Kanan Agar Tidak Benar-benar Dia Jatuh Ke Sebelah Kiri Atau Tidak Benar-benar Jatuh Kebawah Ada Bocoran Di Sebelah Kanan Yang Tadi Misalnya Ini Si Walter Space Di Sebelah Kiri Bawah Tetapi Beberapa Dikasih Bocoran Di Kanan Atas Tapi Tidak Sekuat Tidak Sekuat Yang Ada Di Center Of Interest Ini Center Of Interest Disini Beberapa Dikasih Juga Bocoran Termasuk Di Atas Ini Coba Bayangkan Kalau Disini Di Atas Ini Benar Benar Tidak Ada Benar Benar Gelap Ya Ini Akan Melotra Akan Kebawah Nah Kita Kembali Ke Lukisannya Mas Wawji Nah Ini Berarti Beberapa Yang Sedikit Lebih Kuat Meskipun Sekali lagi Sudah Mencoba Dibuat Tetapi Karena Unsurnya Seperti Ini Kurang Terasa Atau Mungkin Ada Apa Ya Seperti Tadi Penyeimbang Penyeimbang Tetapi Tentu Tidak Mengalahkan Yang Ada Disini Maka Dari Segi Komposisi Akan Lebih Lebih Ada Kemantapan Tidak Tidak Terlalu Geliang Kalau Bahasa Jawa Ini Geliang Bergerak Tetapi Ada Sedikit Ini Sedikit Pakunya Ada Pakunya Oke Itu Mas Wawji Apakah Teman-teman Yang Mungkin Maksudnya Luminate Bukan Ini Itu Bahasa Yang Sudah Sangat Umum Bahasa Yang dikorel Sangat Umum Satunya Pixel Kurva Kurva Itu Memakai Aduh Tiba-tiba Lupa Mungkin Begini Ketemu Ya Corel Pixel Apa Nah Memakai Apa Namanya Aduh Sudah Di kepala Itu Bahasa Yang Sangat Populer Namanya Corel Itu Yang Yang Misalnya Kotak Bulat Kurva Segitiga Itu Namanya Apa Segitiga Lingkaran Namanya Memakai Lupa Lupa Nanti Kalau Ketemu Saya Sampaikan Memakai Apa Tiba-tiba Terpaku Ini Ingatan Saya Namanya Itu Kalau Misalnya Desain Itu Dijual Ada Ada Yang Menjual Menjual Desain Corel Kan Ada Yang Image Ada Image Ada Apa lagi Ada Apa 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 Kurva Ah Lupa Nah Sudah Nanti Semoga Kalau Ingat Ya Mungkin Menjual Baik Baik Pak Terima Terima Kasih Arhan Apa Mau Oke Kuliah Ini Saya Tutup Dengan Sesuatu Yang Masih Membuat Saya Penasaran Namanya Desain 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 Kan Ada Yang Masih Bisa Di Odak Adek Desain Corel Kalau Desain PDF Kan Sudah Gak Bisa Di Odak Adek Lagi Desain JPEG Gak Bisa Lagi Di Odak Adek Corel Masih Bisa Di Ubah Ubah Kurvanya Apa Isulah Aduh Itulah Bagaimana Merasakan Suatu Siksaan Ketika Otak Ini Tidak Menemukan Bahasa Yang Sudah Seakan Akan Di Depan Pintu Pemikiran Ini Mas Tadi Kan Pemikiran Kata Kata Sudah Mau Keluar Di Dalam Pintu Pemikiran Tapi Seakan Akan Terganjal Jenengi Nganggu Lupa Mana Metadata Bukan Dudu 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 Metadata Bukan Metadata Terlalu Berat Gampang Semua Orang Pasti Tahu Ketemu Jadi Naik Desain Corel Itu Corel Itu Dibentuk Dari Kalau Dibesarkan Biar Sebesar Apapun Tidak Pecah Sebesar Apapun Tidak Pecah Kalau Gambar Kalau Jadi Gambar Jadi JPEG Jadi Image Itu Kan Kalau Dibesarkan Pecah 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 Kalau Ini Kurva Itu Kalau Dibesarkan Sebesar Apapun Itu Kan Tidak Pecah Itu Karena Dia Adalah Berbentuk Titik 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 Itu Tiba Tiba Saya Lupa Nah Ini Kan Terbentuk Dari Itu Semua Terbentuk Dari Kurva Kurva Itu Yang Itu Disebut Sebagai Lali Meneh Baik Terima Kasih Mas Andi Jos Di Bikin Kecat Aduh Kek Lali Tenen Ya Allah Instagram Bukan Malah Tati Angel Malah Cercat Ada Aduh Ya Allah Apa Gia Baik Kuliah ini Kita tutup Dengan Sesuatu Yang Tiba-tiba Mengganyal Di dalam Otak Terima kasih Thank you Very much Thank you Very much Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bukan selamat menikmati